Pak, hari ini kan ada peloncingan situs Badak Lampung. Harapan Bapak dengan situs Badak Lampung ini seperti apa, Pak? Jadi begini, yang namanya mau sepak bola, mau bidang apapun, memang sudah harus menggunakan teknologi yang namanya IT, online system itu. Ini kan IT untuk persepak bolaan Badak Lampung. Harapan kita, memang kita di samping fisiknya bermain bola, tetapi penyebaran informasi tentang Badak Lampung itu melalui situs dia, dia punya situs sendiri, sehingga bisa berkembang sebagaimana mestinya. Karena sekarang ini kan Pak Jokowi kan sudah membangun atau meresmikan 14 Oktober kemarin, yaitu yang namanya Palaparing Barat, Tengah, dan Timur, yang sudah terintegrasi dengan staff optiknya, dengan kecepatan yaitu 4G, dengan internet yaitu 30 MBBS. Nah ini harus dimanfaatkan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Nah apapun bentuknya, sudah saat ini kita di bidang apapun, harus menggunakan yang namanya teknologi canggih, teknologi IT. Jadi yang namanya industri 4.0 itu, nah inilah di samping kita melakukan yang terbaik untuk Badak Lampung, misalnya latihannya bagus, tetapi ada juga orang bisa melihat, bisa mengakses tentang kegiatan atau fasilitas, ataupun yang namanya cara-cara untuk Badak Lampung bisa menang, nah mungkin orang bisa mengakses itu, sehingga situs ini, atau yang namanya, apa, apa namanya, ini apa, ini, aplikasi ini, bisa sukses dan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Badak Lampung bisa mengangkat nama Lampung dan Badak Lampung, ya kan, sehingga bola-bola, bolanya maju, dan memang harus serius, semua orang akan mendorong bagaimana supaya Badak Lampung menjadi juara, tidak turun peringkat, ya, tetap peringkat utama, ya, untuk mengikuti namanya pertandingan sebab bola di Indonesia ini. Kalau ini untuk skor, untuk pada pertandingan pada sore ini berapa, Pak? Kalau Bapak sendiri? Lawan siapa? Lawan Bali United. Sore jam berapa, deh? Jam setengah tujuh. Kalau Bali ini United, ya, kalau kita harapkan, ya, menanglah. Kalau bisa, 1-0, ini mana, kan, gitu kan. Dengan skor 1-0, Pak, ya? Terima kasih, Pak.